Mas Mughlisin, silakan. Ya, terima kasih Mbak Hurya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Datum. Kemudian ISPO-RB dan juga Perkumpulan Ekuitas Indonesia yang sudah mengelaksanakan konferensi pendidikan HAM di tahun 2023 ini. Saya mengikuti terus mulai dari awal ya konferensi pendidikan HAM dan senang sekali pada tahun ini bisa ikut secara aktif di dalam konferensi pendidikan HAM 2023 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mughlisin. Biasa dipanggil Lisin, saya dari Yayasan Cahaya Guru. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan inisiatif dari Yayasan Cahaya Guru, sebuah program yang ditujukan khusus untuk teman-teman guru. Namanya adalah Sekolah Guru Kebinekaan. Saya mengambil judul Peran Sekolah Guru Kebinekaan dalam menguatkan peran guru berwawasan HAM di sekolah. Next, Mbak Nilai. Oke, sambil menunggu. Jadi, program Sekolah Guru Kebinekaan ini adalah program yang digagas oleh Yayasan Cahaya Guru sebagai salah satu model pendidikan yang efektif untuk teman-teman guru. Tujuannya adalah untuk menemani teman-teman guru menjadi rujukan dalam tiga isu, yaitu keragaman, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Kami menganggap bahwa tiga tema ini penting karena sebelumnya, mulai tahun 2006, lembaga kami didirikan, sampai tahun 2010, kami bertemu dengan guru-guru melakukan pelatihan. Pelatihannya masih dalam peningkatan kapasitas guru dalam mengelola kelas. Namun, di dalam proses pelatihan itu, kami menemukan problem-problem terkait dengan keragaman soal toleransi dan juga ada kasus-kasus yang dibicarakan oleh teman-teman guru tapi tidak berani diungkapkan secara terbuka. Yaitu soal keragaman ini. Nah, paling tidak ada beberapa hal mengapa kami di YSN Cahaya Guru melaksanakan program sekolah guru kebinekaan ini. Yang pertama adalah tingginya tantangan keragaman di sekolah. Kemudian yang kedua, kurang memiliki ruang perjumpaan. Selama ini kita tahu ya teman-teman bahwa kita tinggal misalnya di satu daerah, di satu desa, dan kita sekolah biasanya, sekolah juga nanti kita akan berada di dalam satu komunitas yang sama. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan kami merasa bahwa ruang-ruang perjumpaan perlu untuk dikenalkan kepada teman-teman guru, terutama supaya kita saling mengenal. Dan yang ketiga adalah keragaman berada di dalam ranah kesadaran. Pengalaman kami, banyak orang yang bicara dengan mudah bahwa keragaman itu penting. Keragaman adalah sebuah keniscayaan atau keragaman adalah fakta alamiah bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya tidak mudah untuk kita memberikan pengakuan terhadap orang yang berbeda. Tidak mudah untuk memberikan hak-hak mereka, memberikan perlakuan yang adil terhadap teman-teman yang berbeda, terutama dari teman-teman yang dalam tanda kutip minoritas. Kemudian terjadi diskriminasi pengutamaan, pembedaan, pengecualian, dan pembatasan. Nah, di beberapa sekolah yang kami temui memang ada faktor-faktor seperti pengutamaan terhadap mayoritas tertentu biasanya. Ini terjadi dan bahkan ini tidak sadar bahwa sekolah atau guru sedang melakukan diskriminasi. Menganggap biasa saja. Pengutamaan terhadap kelompok mayoritas terkadang dianggap sebagai hal yang wajar. Kemudian pembedaan, pengecualian, dan pembatasan terhadap hak-hak siswa maupun guru. Dan menurut pengalaman kami juga, teman-teman terutama spesialnya adalah guru kurang memahami filosofi pendidikan. Jadi sebenarnya kenapa sih mereka mengajar, kenapa mereka berprofesi sebagai guru. Profesi guru itu profesi yang berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Ketika seseorang memilih profesi sebagai guru, apa konsekuensinya. Nah jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah terdapat diksi multiinterpretasi di dalam kebijakan-kebijakan di pendidikan sehingga membingungkan teman-teman guru. Misalnya adalah di dalam tujuan pendidikan kita itu disebutkan beriman, bertakwa, dan akhlak mulia. Tetapi pada kenyataannya justru implementasi dari kata-kata ini di sekolah menimbulkan tadi yang di atas saya sebut sebagai diskriminasi, pengutamaan, pemberidaan, pengecualian, dan pembatasan. Oleh sebab itu kami memilih untuk melaksanakan sekolah guru kebinikan ini untuk menjawab problem-problem yang kami temui secara real di lapangan. Lalu tujuan kami laksanakan sekolah guru kebinikan ini adalah yang pertama untuk mengembangkan model pendidikan yang efektif dalam menyiapkan guru sebagai rujukan pengembangan wasan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam laku pendidikan. Kenapa kami menyebutnya model pendidikan efektif? Karena sebelumnya di Yayasan Cahaya Guru kami sudah membuat kegiatan-kegiatan pengenalan keragaman untuk guru, seperti misalnya kunjungan ke beberapa tempat ibadah, ke komunitas, FGD, workshop, loka karya, dan lain sebagainya. Tetapi masih dalam tahapan pengenalan dan terpisah-pisah. Jadi kami kumpulkan semua praktek baik yang sudah pernah kami lakukan, kami bentuk menjadi sebuah kurikulum yang lebih ajak gitu ya. Dan kami buat namanya sekolah guru kebinikan. Kemudian untuk meningkatkan filosofi pendidikan, kemudian pemahaman, dan juga keterampilan di dalam menerapkan pembelajaran toleransi dan keragaman di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menemani para guru untuk lebih banyak mengambil peran. Jadi kira-kira tiga ini tujuan dari sekolah guru kebinikan. Kemudian apa strategi yang kami lakukan, yang kami terapkan ke teman-teman peserta sekolah guru kebinikan. Yang pertama adalah kami membuat sebuah format sederhana sekali, sangat mudah sekali untuk diterapkan. Yang pertama adalah mengenali potensi diri, kemudian yang kedua mengenali potensi lingkungan, dan yang ketiga menggunakan untuk kebaikan dan perbaikan bersama. Ini format yang kami formulasikan untuk teman-teman guru. Jadi kita tidak bisa sendirian, karena persoalan kebinikan atau persoalan keragaman, itu adalah persoalan kita bersama. Jadi kita mustahil kalau misalnya mengadres persoalan ini sendirian, maka kemudian kita bikin format ini supaya teman-teman guru bisa mengajarkan toleransi dan keragaman ke sekolah, baik di kelas maupun di sekolah, bahkan juga di tingkatan masyarakat. Jadi di dalam riset ini nanti akan sebenarnya ada temuan menarik, di mana teman-teman guru ternyata tidak hanya menerapkan di kelas, tapi juga di sekolah dan di masyarakat. Kemudian strategi yang kedua adalah memperkuat prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi salah satu modalitas penting di pendidikan kita adalah adanya kebijakan, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Jadi kebijakan ini bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Sistiknas Pasal 4 Ayat 1, di mana bunyinya adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajumukan bangsa. Nah, di sini nilai-nilai ini menurut kami adalah nilai-nilai yang sangat mudah difahami oleh teman-teman guru, dan juga bisa diaplikasikan di dalam praktek-praktek pembelajaran, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kemudian strategi yang lain adalah membuka ruang perjumpaan, misalnya kami ajak guru-guru untuk kunjungan ke beragam rumah ibadah, mengundang atau mengunjungi komunitas agama atau kepercayaan, menonton seni pertunjukan, diskusi buku, kemudian menggali keragaman dalam kearifan lokal, berbagi praktek baik, dan penerbitan narasi peserta. Oke, next. Nah, teman-teman, ini kurikulum sekolah guru kebinekaan. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, jadi ada 10 pertemuan, memang ini pertemuan yang panjang, jadi sekolah guru kebinekaan ini kalau dilaksanakan itu bisa sampai 5-6 bulan. Ini pertemuan yang panjang. Kenapa seperti itu? Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kami bersama-sama dengan teman-teman guru ini saling menjadi sahabat sebenarnya, karena tujuannya adalah menemani teman-teman guru untuk menjadi rujukan keragaman. Jadi ini pertemuan yang panjang. Dua pertemuan di awal itu membahas soal filosofi, kemudian dua pertemuan setelahnya membahas soal kebangsaan, dan tiga pertemuan selanjutnya soal keragaman, dan tiga pertemuan di akhir itu adalah soal peran guru. Jadi kita memformulasikan peran apa yang bisa kita ambil di dalam menerapkan kebinekaan di sekolah. Dan semuanya itu kami satukan dengan nilai kemanusiaan. Jadi nilai hak asasi manusia, nilai kemanusiaan itu menjadi semacam fondasi, fondasi besar di dalam kita merumuskan kurikulum ini. Jadi inti dari semuanya, baik itu nilai-nilai kebangsaan, keragaman, kemanusiaan, itu didasari dengan nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dengan berpikir seperti itu, teman-teman guru kemudian memahami bahwa inti dari nilai-nilai ini adalah bagaimana kita bisa menghargai hak dasar setiap manusia. Kira-kira seperti itu. Kami melakukan sejumlah survei dan juga RGD ke beberapa sampel dari teman-teman guru yang sudah mengikuti sekolah guru kebinekaan. kurang lebih sekitar 74 persen dari peserta yang sudah pernah mengikuti. Jadi kami sudah melakukan sejak 2016 sampai 2022 terakhir, tapi kami melakukan survei ini hanya sampai di 2020. Dan kira-kira peserta yang ikut itu adalah 41 persen dari sekolah negeri, 47 persen swasta, dan 4,4 persen dari pendidikan informal. Nah ini juga menarik. Ternyata yang peduli terhadap persoalan keragaman, yang peduli terhadap soal toleransi, itu tidak hanya sekolah formal, ada sekolah informal. Contohnya ini adalah 4,4 persen ini yang terdiri dari guru-guru sekolah minggu atau guru-guru komunitas. Ada satu misalnya dari peserta adalah guru komunitas yoga. Ini juga menarik. Jadi di sela-sela sesi yoga, guru atau instruktur ini menyampaikan soal pentingnya menjaga nilai-nilai keragaman. Next. Baik. Ini adalah pernyataan peserta bahwa terkait dengan materi. Terkait dengan materi. Jadi yang bagian atas ini adalah jenis-jenis sekolah guru kebenekaan dari tahun per tahun. Ada yang tingkat dasar, ada yang tingkat lanjutan, dan ada yang tingkat rujukan. Dan peserta menyatakan 67,5 persen, mereka menyatakan materinya sangat sesuai. 67,71 persen menyatakan sesuai dengan kebutuhan. Maaf yang tadi, sesuai dengan minat. Dan 67,71 persen sesuai dengan kebutuhan. Dan 71 persen disampaikan dengan sangat baik. Next. Nah, ini salah satu dampaknya adalah bagaimana teman-teman guru melakukan pengelolaan kelas. Jadi, 63,84 persen teman-teman guru mereplikasi. Mereplikasi itu berarti menggunakan apa yang kami terapkan di sekolah guru kebenekaan digunakan persis di kelas. Misalnya adalah kami menggunakan pendekatan berdoa secara bergantian. Nah, dan itu direplikasi di dalam kelas. Nah, itu replikasi. Jadi, menggunakan persis apa yang metode yang kami gunakan di dalam kelas. Kemudian 86 persen, 86,76 persen memodifikasi. Jadi, agak mirip-mirip gitu ya. Tapi dimodifikasi, disesuaikan mungkin dengan tingkatannya. Jadi, SD, SMP, dan SMA menggunakan metode yang hampir sama. Dan 85 persen mereka menyatakan dapat dijadikan sebagai inspirasi. Dan 14,7 persen menyatakan digunakan di kelas dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Next. Baik itu kalau di sekolah. Nah, sementara bagaimana kalau materi-materi yang tadi di atas digunakan di dalam pengelolaan sekolah. Jadi, dengan skup yang lebih luas. 36,76 menyatakan teman-teman pengetahuan dan pengalaman itu dapat mempengaruhi pengelolaan kebijakan. Kemudian 47 menyatakan bahwa dapat mempengaruhi pengelolaan program seperti intra dan extra. Kemudian 35,25 persen menyatakan mempengaruhi dalam melakukan penataan lingkungan dan 7,35 persen menyatakan tidak mempengaruhi dan dalam 11,86 tidak dapat menjawab karena tidak ada dalam struktur. Jadi, guru-gurunya memang tidak punya kuasa gitu ya. Bukan kepala sekolah, bukan pembina organisasi kesuaian dan lain sebagainya. Next. Nah, ini juga yang menarik. Ini dampak yang kami tidak, apa namanya, tidak prediksi di awal. Ternyata, teman-teman guru menyatakan bahwa sekolah guru kebinekaan ini bermanfaat di dalam menjalankan perang-perang di tengah masyarakat. Jadi, 73,5 mengatakan bahwa teman-teman ini memiliki peran atau menjalankan peran di masyarakat. Seperti menjadi pengurus RTRW, PKK, atau pengurus-pengurus tempat ibadah. Kemudian, pengetahuan dan pengalaman di SGK, 85 persen pengetahuan tersebut berpengaruh di dalam menjalankan peran di masyarakat. Nanti ada beberapa best practice yang saya contohkan. Next saja, Mbak. Nah, secara umum, 89,71 menyatakan bahwa SGK membantu teman-teman guru menjadi rujukan dan 2,9 persennya menyatakan tidak membantu. Kemudian, 5,8 ragu-ragu dan 1,47 persen menjawab lainnya. Next. Oke, ini beberapa contoh praktik baik. Yang pertama, dalam pengelolaan kelas. Ada salah satu guru di SDN Rawajati 06 di Jakarta. Mereka mengajak murid kelas bawah untuk berkunjung ke rumah ibadah secara virtual. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ini konteksnya anak-anak SD. Kelas bawah itu kelas 1, 2 gitu ya. Dan mereka mau melakukan pengenalan terhadap toleransi dan keragaman. Tantangannya adalah di sekolah banyak orang tua yang tidak setuju. Kenapa anak-anak harus dibawa keluar masuk misalnya tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, pura, pihara, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu guru yang bersangkutan melakukan kunjungan secara virtual. Ini sebenarnya sih bahasa guru ya, teman-teman. Tapi ketika saya klarifikasi lebih jauh, sebenarnya bukan virtual dalam artian menggunakan teknologi digital. Tapi di pojok-pojok ruangan di kelas itu ditempel dengan gambar-gambar dan juga ada yang berperan sebagai tuan rumah dari masing-masing rumah ibadah. Kemudian guru SMA Budaya mengajak murid berkunjung ke komunitas Yahudi. Ini di Jakarta konteksnya. Jadi ini memodifikasi kegiatan. Jadi guru ini mengajak murid-muridnya untuk berkunjung ke komunitas Yahudi. Bahkan kami pun tidak tahu ya, ternyata guru tersebut berhasil untuk mengontak dan mendapatkan komunitas dari teman-teman Yahudi. Beberapa alumni membiasakan doa secara bergantian. Ini dalam konteks di kelas. Lalu kalau dalam konteks yang lebih luas, teman-teman ada yang membuat mini pelatihan sendiri untuk guru-guru di sekolahnya masing-masing. Kemudian membuat loka karya soal prinsip penyelenggaraan pendidikan secara khusus karena merasa bahwa prinsip ini penting untuk dikenalkan dan dijadikan sebagai acuan di sekolah. Mereka membuat sendiri. Dan beberapa guru menjadi duta keragaman di sekolah. Jadi ini agak lucu juga. Jadi teman-teman guru ketika mereka sudah berbulan-bulan dan teman-teman yang lain tahu bahwa guru-guru ini menjadi peserta sekolah guru kebinekaan, mereka kemudian mendeklarasikan diri sebagai dalam tanda kutik duta keragaman di sekolah masing-masing. Jadi kalau ada persoalan keragaman di sekolah, maka guru ini yang akan menjadi rujukan. Kira-kira seperti itu. Dan implementasi di masyarakat, ada beberapa misalnya yang menarik juga. Guru Paut di Bekasi ikut menguatkan nilai-nilai kebangsaan di komunitas ibu-ibu PKK. Di mana biasanya dia mengenalkan, di ibu PKK ini mengenalkan lagu Indonesia Raya Tiga Stansa dan menjelaskan kepada komunitas-komunitas di lingkungan masyarakat tersebut sejarah ataupun bagaimana memaknai dari nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam lagu Indonesia Raya Tiga Stansa. Misalnya seperti itu. Kemudian ada guru di SD Negeri Cisarwapurwakarta yang mengadvokasi hak pendidikan untuk anak perempuan. Kemudian guru SMA Mari Josep di Jakarta yang menjadi pengurus dan penggerak komunitas di Kampung Sawah Bekasi di mana di Kampung Sawah ini adalah salah satu komunitas yang berhasil mengelola keragaman di tengah-tengah masyarakat. Terakhir untuk kesimpulan dan rekomendasi. Jadi mohon maaf kalau misalnya pasti ada bias di mana saya sebagai orang dalam dan juga hasil dari penelitian riset ini, dari survei-survei ini juga ada beberapa yang mungkin ada kelemahannya. Tapi dari riset, dari survei yang juga wawancara yang kami lakukan, teman-teman guru menyatakan bahwa program ini memberikan manfaat yang signifikan terutama membantu guru untuk mengelola kelas, mengekspresikan inspirasi-inspirasi soal keragaman di dalam kelas. Lalu memiliki juga peran penting dalam pengembangan wawasan keragaman terutama di pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah, dan masyarakat. Kemudian rekomendasinya memperluas jangkauan program supaya lebih banyak guru yang dapat mengikuti program ini. Kemudian yang keempat, memperkuat ekosistem pendidikan yang mendukung guru dalam mengembangkan wawasan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kenapa memperkuat ekosistem ini penting? Ternyata ketika ada teman-teman guru yang sudah punya wawasan kebinekaan yang bagus, ternyata tantangannya dari lingkungan-lingkungan sekitar. Ada guru yang tidak mendukung, atau ada kepala sekolah yang kurang mendukung untuk membuat program-program yang lain, sehingga kami merasa perlu untuk juga bagaimana caranya supaya tidak hanya guru, tapi ekosistem pendidikan secara keseluruhan bisa berkontribusi. Terima kasih teman-teman, Mbak Hurya. Semoga presentasi saya cukup membantu dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Muklesin. Tadi menarik sekali ceritanya, termasuk juga sebenarnya bagaimana dampak positif dari program Sekolah Guru Kebinekaan itu ternyata dirasakan betul oleh para guru.